Intro Hai 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 Sobat Lenca Bertemu lagi dengan kita di Lenengan Youtube Channel Channel yang membahas tentang traveling, review-review hotel, villa, tempat wisata, dan juga wisata kuliner Yang lagi hits, hype, dan viral ya Nah Sobat Lenca, kali ini kita masih di daerah Wonosobo Kalian gak akan pernah kesulitan menemukan wisata yang indah saat berlibur ke sini Salah satu tempat wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Kahiyangan Skyland Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Serojat, Logo, Kecamatan Garung, Kabupaten, Wonosobo, Jawa Tengah Nah ini kita akan lanjut masuk dan membeli tiket terlebih dahulu Untuk tiket masuknya itu hanya 15.000 rupiah aja per orang Dan nanti disana tuh ada paketan Dan kalau mau kalian para layang juga ada ya disini untuk paket para layang 125.000 rupiah per orang Nah kita beli dulu tiketnya, setelah itu kita masuk ke dalam Nah setelah kita membeli tiket seharga 15.000 rupiah Setelah itu kita dibelikan kartu Dan kartu tersebut akan disken oleh petugasnya di pintu masuk Nah Sobat Lenca, Kahiyangan Skyland itu termasuk tempat wisata baru di Lembah Bukit Seroja ya Meski belum lama dibuka, tempat ini tuh berhasil menyita perhatian wisatawan Karena keindahannya Penasaran? Ikutin terus ya Namun sebelum itu kami sempat mereview 2 glamping yang dekat dengan tempat wisata Kahiyangan Skyland ini Kami juga sudah mereview 3 tempat wisata yang wajib kalian datengin kalau kalian ke Wonosobo So kalian nonton dulu ya video-video kami sebelumnya Kahiyangan Skyland ini terletak di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut atau MDPL Menjadi objek wisata alam terbaru di Wonosobo Destinasi Skyland Kahiyangan Dieng cocok untuk dikunjungi bersama orang tersayang Nikmati pemandangan epic dari persona keindahan Telaga Menjer dari atas ketinggian ini Banyak juga loh spot foto yang kece dengan teras kaca Yang spot fotonya tuh instagramable tentunya Menghabiskan waktu hari libur di Wonosobo banyak banget tempat wisatanya ternyata ya Dan memang tempat wisata di Wonosobo itu murah-murah Sobat Lenca Dan walaupun murah tempatnya tuh bagus dan view-nya tuh gak kaleng-kaleng Kami sematkan link instagram dari Kahiyangan Skyline Agar kalian bisa spill lebih banyak lagi tentang wisata ini Biar kalian bisa tahu lebih banyak tentang skyline-nya Kahiyangan Skyline ini selain tempat wisata yang bagus pemandangan ya Karena view-nya itu pegunungan dan juga Telaga Menjer Di sini juga sering dipakai untuk paragliding atau para layang di atas Telaga Menjer Untuk operasional destinasi wisata Kahiyangan Skyline ini Dibuka dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore Objek wisata terbaru di Wonosobo yang satu ini Bisa kalian kunjungi dengan mudah menggunakan kendaraan pribadi Namun memang kondisi jalannya masih sempit ya Sobat Lenca So buat kalian ini harus bergantian menggunakan jalannya So kalau ada yang naik kita yang turun harus antri terlebih dahulu Jadi gantian gitu ya naik turun mobil jadi gak bisa berpapasan langsung dua mobil Karena kendala jalan yang kecil Destinasi Kahiyangan Skyline bisa anda eksplor kapan aja ya Sobat Lenca Nikmati pesona alam yang bagus banget dan terbaik dengan berkunjung saat cuacanya cerah Seperti ini nih Sobat Lenca Kami kesini lagi cerah-cerahnya loh Kemarin kami sempet kesini tapi kabutnya tuh tebel banget dan beneran gak kelihatan sama sekali view yang seindah ini Namun nanti kami akan sematkan beberapa video saat kami kesini dan itu berkabut banget Beneran gak kelihatan dan jarak pandang kita tuh pendek banget Nah Sobat Lenca setelah kita berkeliling-keliling areanya kita akan mulai memesan di menunya Menunya tuh variatif banget ada makanannya bermacam-macam dan minumannya pun banyak banget jenisnya Kita disini pesan ice coffee karena disini tuh udaranya lagi panas Tapi anginnya sejuk jadi memang kita lagi pesan yang es-es gitu ya Dan nanti kita pesan indomie rebus juga Karena memang beberapa menu belum ready So kita sambil nunggu gak lama makanannya selesai Kita makan dulu dan lanjut kita eksplor lagi skyline kayangannya Kita makan dulu ya Sobat Lenca Mari makan Sobat Lenca semua di rumah Oh ya Sobat Lenca ada beberapa tips nih dari Lendangan Channel Sebelum kalian berwisata ke Kayangan Skyline Ini yang pertama waktu paling recommended untuk menghabiskan halilibur di Kayangan Skyline ini Yaitu di pagi hari Kenapa? Karena pagi hari tuh cerah banget Kita kemarin kesini sore hari dan itu udaranya tuh beneran berkabut banget Viewnya tuh gak sebagus ini Beneran ketutup kabutnya Dan yang kedua siapkan kamera gunakan outfit yang kece Lalu kalian bisa berfoto di spot-spot yang bagus Dan tips berikutnya adalah Jangan lupa nikmati sensasi adrenalin lainnya Seperti para layang yang ada di skyline ini Terakhir selalu jaga kebersihan dan tetap berhati-hati ya Pada saat berlibur kesini Nah disini itu bukan hanya wisatanya aja yang super mewah view-nya Tapi juga ada para layang Dan selain itu masih ada lagi yaitu campingnya Kalau kalian pengen di camping disini juga boleh ya Kalian bisa merencanakan kemah di Bukit Cinta Lembah Seroja Disini nih Nah ini contoh jenis kemnya atau jenis tenda-tendanya Kalian bisa pilih Dan view-nya tuh langsung ke Telaga Menjer dan Pegunungan di Jawa Tengah Keren banget gak? Untuk fasilitasnya sendiri tuh lengkap banget ya Di Kayangan Skyline ini Yang bisa memanjakan perjalanan liburan kalian Pertama Area parkir kendaraan wisata yang luas banget Kita aja kesini Berbarengan dengan rombongan jeep loh Sobat Lenca Nanti di akhir video akan kami Liatkan videonya Dan rombongan jeep itu parkirannya cukup luas Dan cukup ya buat kita Lalu spot foto yang instagenic itu banyak banget Kalian tinggal pilih mau foto dimana Dari ujung sampai ujung atas Ujung bawah ini banyak banget spot-spotnya Lalu tempat duduk wisatawan juga banyak Ada yang kayak tenda-tendanya merah gini Ada yang lesehan Ada juga yang di outdoornya atau indoornya Lalu ada teras kaca instagenic Dan juga ada warung wisata Kemudian ada wahana para layang Camping ground, toilet, dan mushola Pokoknya lengkap banget untuk fasilitasnya Oh iya Sobat Lenca Yang belum follow IG dari Lenengan Channel Kalian follow dulu ya Di IGnya Lenengan Underscores Channel Kalian klik langsung kalian follow Biar kalian dapat update ada informasi Tentang wisata, kuliner, dan juga Nginapan yang lagi hits, hype, dan viral Menikmati sajian keindahan alam Dari Bukit Cinta Lembah Seroja Explore spot terbaik Untuk liburan gak terlupakan Ini udah merupakan momen yang lengkap banget ya Selain merasakan kesegaran alam Dengan udara yang segar banget Khas pegunungan yang cocok untuk rekreasi Dan juga bisa menghilangkan pikiran yang penat Jangan lewatkan aktivitas terbaik Yaitu bermain paragliding ya Sobat Lenca Nah kalau di atas paragliding Apalagi viewnya Telaga Menjer itu udah keren banget sih Pokoknya pemandangan cantik Dengan pesona Telaga Menjer Hingga pegunungan Jawa Tengah Akan menghirnotis kalian semua Sobat Lenca Bener-bener viewnya tuh the best Apalagi kalian menentukan tempat duduknya itu bener Apalagi kalau misalnya udaranya lagi seger gini Dan lagi cuacanya cerah gini Udah paling perfect banget ya untuk liburan Oke Sobat Lenca Kami mau menikmati dulu suasananya Sambil mau ngopi-ngopi cantik lagi disini Dan sambil melihat view pegunungan sekaligus Laga Menjer Selamat menikmati Sobat Lenca semua di rumah Oke Sobat Lenca Sampai juga kita di penghujung Semoga review kita kali ini bermanfaat ya Untuk kalian semua di rumah Yang masih bingung mau kemana weekend ini Mau menghabiskan waktu bersama keluarga Kalian nonton dulu Lendengan Channel Disitu banyak banget loh List-list tempat liburan Tempat wisata Ataupun juga list hotel dan villa Kalian bisa klik di list Lendengan Channel Kota mana yang kalian akan tuju Setelah itu kalian klik deh lilistnya Kalian nonton dulu sebelum kalian pergi bemergian Untuk liburan Nah kalau kalian ada ide Atau ada rekomendasi Tempat-tempat yang bagus Inspiratif atau wajib kita datengin Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya Sampai bertemu lagi Sobat Lenca Di video-video kita berikutnya So pasti akan lebih Hits hype dan viral lagi ya See you on my next video Sobat Lenca Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax